Intro Foto mendiang dorse tak kelihatan di makamnya, begini pengakuan penjaga makam. Sebelum lanjut, ringankanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu subscribe dari anda menjadi nilai penyemangat bagi kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Bunga bertebaran masih kelihatan menutupi peristirahatan terakhir mendiang dorse gamalama. Sebuah fas yang didalamnya banyak beberapa jenis bunga juga terlihat di depan nisan sang mendiang. Tak sedikit warga yang belakangan ini nampak berziarah di sekitar makam dorse gamalama. Banyak yang berziarah dan tak luput doa-doa dipanjatkan untuk mendiang dorse gamalama. Tapi kini tak terlihat lagi figuran foto mendiang yang semula terletak di antara nisannya. Nah, petugas pemakaman setempat yang bernama Lois mengaku tak tahu mengapa figuran foto itu tidak ada lagi di sana. Diduga foto mendiang dorse sudah diambil oleh pihak keluarga besarnya. Saya nggak tahu, mungkin pihak keluarga sudah mengambil. Ujar Lois saat ditemui di TPU Bantarjati, Jakarta Timur. Lois penjaga makam juga tak begitu paham apakah keluarga dari aktris multitalen tersebut kerap berziarah ke makam itu atau tidak. Dia mengaku tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang datang berziarah ke pusara selebritis tersohor itu. Saya kurang memperhatikan sih sebenarnya, cuma pas awal-awal saja. Karena yang datang juga banyak dan nggak tahu keluarga yang mana. Lanjut perkataan Lois pada saat itu. Salah satu warga dan penggemar dorse gamalama, bernama Tuti, juga terlihat datang ke pemakaman bersama empat orang lainnya untuk berziarah dan kirim doa untuk mendiang. Mereka sengaja memilih datang ke sana pada hari ketujuh kepergian mendiang aktris multitalen tersebut. Memang keluarga saya di sini. Guru juga di sini makamnya. Sekalian saja yuk, karena ini tepat tujuh hari Bunda Dorse. Jadi sekalian mendoakan. Kata penggemar Bunda Dorse, Tuti saat ditemui di TPU Bantarjati, Jakarta Timur. Tepatnya pada hari Rabu 23 Februari 2022. Menurutnya dia menganggap mendiang Dorse sebagai sosok yang sangat inspiratif dan hebat. Dia juga sangat kagum dengan jiwa sosial yang dimiliki oleh aktris multitalen tersebut. Dia itu sosok sosial, membantu anak yatimkan, sering kasih bantuan, menyumbangkan. Lanjut perkataan Tuti. Dengan alasan itulah dia mendoakan agar mendiang Dorse Gamalama mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa mendiang Dorse Gamalama tutup usia akibat terserang virus C-19. Jenazahnya dimakamkan di TPU Bantarjati, Jakarta Timur. Dan satu liang lahat dengan keponakannya. Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!